Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 22-24. Nah ini dia. Bekerja dalam kelompok, ini ada beberapa situasi di mana Dayu, Siti, Lina, Edo, Beni, dan Udin berbicara. Dan memberikan saran dan merespon terhadap saran tersebut. Fikirkan apa yang akan kamu ucapkan jika kamu adalah mereka. Jadi di sini ada percakapan. Nah di sini si Lina mengucapkan, memberikan tanggapannya atau menyatakan situasinya. Nah fikirkan, seandainya kamu si Dayu, bagaimana tanggapan kamu terhadap si Lina. Dan si Udin, bagaimana tanggapan kamu terhadap ucapan yang disampaikan si Lina dan si Dayu. Nah jadi itu dia tugas kita kali ini. Pergunakan kamus. Artinya terjemahkan. Kamu harus mengerti ini dulu ya. Kamu memang harus menerjemahkan. Nah jika ada masalah, tanya aku ke guru ya. Nah kamtumi ini kan karena gambarnya gambar guru. tulis tangan ya di selembar kertas. Kemudian berperan, mainkan peran pembicara. Ya jadi ada sebagai si Lina, yang berperan sebagai si Lina, ada yang berperan sebagai si Dayu, dan ada yang berperan sebagai si Udin. Katakan kata-kata, kalimat-kalimat pembicara itu tersejarah keras, jelas dan benar. Dua situasi telah diselesaikan untuk kamu sebagai contoh. Nah contohnya ya. Jadi pertama, salin contoh itu terlebih dahulu. Pertama, ya salin contohnya. Nah pelajari. Nah kita lihat situasi pertama dan kedua sudah selesai ya. Tapi kita terjemahkan. Kita terjemahkan. Situasi pertama. Nah Dayu, Udin, dan Lina di depan kelas sekarang. Mengingatkan, masing-masing mengingatkan bahwa mereka harus melakukan tugas utama sebelum mereka pergi ke sekolah. Nah ini percakapannya. Lina, Ibu saya mengharuskan saya melakukan pekerjaan rumah maksudnya pekerjaannya harus dilakukan di rumah ya. Bukan PR. Misalnya menyapu, mencuci, atau apalah namanya ya. Sebelum saya pergi ke sekolah. Nah, bagaimana tanggapan si Dayu terhadap pernyataan si Lina ini dan bagaimana juga tanggapan si Udin terhadap tanggapan Lina dan tanggapan si Dayu. Nah ini yang dibuat contohnya. Ini sudah diterjemahkan ya. Tanggapan si Dayu. Saya pikir kamu harus melakukannya. Ibumu benar. Kamu sudah remaja sekarang. Nah, saya setuju dengan kamu Dayu. Rumah kita adalah rumah kita. jika kita tinggal di sana, kita harus merawatnya. Kita harus merawatnya sendiri. Tidak orang lain yang akan merawatnya ya. Nah, itu tanggapan dari si Udin. Kamu perhatikan, dia menanggapi dari si Dayu dan juga bagaimana pendapatnya tentang rumah. jadi, dia menanggapi langsung dua perkataan ini. Nah, situasi kedua. Benny, Edo, dan Udin sedang duduk di perpustakaan selama istirahat. Perabotan sangat kotor. Perabotannya kotor. Buku-buku dan koran tergeletak begitu saja di tabel besar. Nah, tabel utama ya. Nah, ini percakapannya. Tidakkah kamu pikir bahwa perpustakaan kita terlihat kotor dan berantakan? Ayo lakukan sesuatu untuk membuatnya lebih rapi. Nah, bagaimana tanggapan si Edin, si Benny, dan Udin? Nah, kita lihat. Kenapa tidak? bagaimana jika kamu membersihkan furnitur perabotan ya? Saya membereskan meja dan Udin menyapu lantai. Nah, tanggapan Udin, saya setuju dengan kamu. Tetapi, sebaiknya kita tanya Bu Tuti terlebih dahulu. Perpustakaan kita, kepala Pustaka ya, untuk minta izinnya dulu. Kita harus minta izin terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, itu dia contoh. Jadi, apa kira-kira tanggapan kita sebagai Benny dan Udin dalam persikapan tersebut. Nah, kita lihat situasi ketiga. Dayu, Siti, Edo sedang duduk di bawah sebuah pohon memakan makanan makan siang mereka yang mereka bawa dari rumah. Nah, ini si Dayu berbicara. saya bawa makan siang dari rumah tiap hari. Saya pikir setiap orang harus bawa bekal makan siang ke sekolah. ini sangat menghemat uang. Ini sangat menghemat uang. Jadi, a lot of ini artinya banyak tapi bisa diterjemahkan sebagai sangat banyak. Nah, bagaimana tanggapan si Siti? Nah, mungkin bisa sebagai salah satunya ya. Tentu setuju. Saya setuju dengan Lina sedangkan Dayu. Kita harus hemat uang. Kita harus hemat uang. Kita tidak perlu makan di kantin. Kalau makan di kantin tentu lebih mahal. Nah, dan tanggapan si Edo, kamu benar. Kita bisa membantu orang tua untuk berhemat. Nah, itu bisa kamu salah satu tanggapannya ya. Nah, setelah kamu buat bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, seperti yang tadi ya. Itu caranya. Jadi, terjemahkan ke bahasa Indonesia semuanya setelah mengerti, terus dibuat bahasa Indonesia Indonesia-nya seperti apa. Nah, baru kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, makanya menggunakan kamus. Nah, use dictionary. Itu gunanya. Situasi keempat lagi. Situasi sempat. Ibu Sidayu marah dengan dia karena dia terlambat pulang kemarin. Nah, ini cerita Sidayu. Ibu saya agak sedikit marah dengan saya karena saya pulang terlambat kemarin. jam tiga siang saya pergi ke toko buku tetapi saya tidak menyebutkannya kepada ibu her ini pada memang tetapi saya tidak minta izin. Nah, itulah kira-kira tetapi saya tidak minta izin ke beliau. Nah, bagaimana tanggapan si Beni? Nah, itu silakan kamu buat dalam bahasa Indonesia-nya. Bisa juga seperti ini. Saya pikir ibu kamu benar. Kamu harus pulang langsung setelah sekolah. Jangan kamu buat ibu kamu menjadi khawatir. Nah, itu tanggapan si Beni. tanggapan Lina? Nah, tentu dia menanggapi dari ucapan si Dayu dan si Beni. Saya setuju. Kamu harus selalu menyampaikan ya ke ibu kamu atau minta izin kepada ibu kamu bahwa kamu akan pulang terlambat jika ada sesuatu yang harus kamu lakukan setelah pulang sekolah. Bisa seperti itu. Atau bisa juga silakan buat bahasa Indonesia-nya terus baru dibuat bahasa Inggris-nya. Situasi kelima. Siti Udin Lina sedang berencana untuk jalan ke bukit minggu pagi besok. Jadi, hari minggu besok mereka akan berencanakan untuk pergi ke bukit jalan-jalan ya hiking. bagaimana jika kita jalan ke bukit untuk olahraga hari minggu pagi besok. Kita harus banyak olahraga agar sehat. Nah, bagaimana tanggapannya? Mungkin Udin menanggapi wah itu bagaimana itu ide yang bagus. Saya akan ikut. Kita harus jalan karena jalan itu berjalan kaki itu sehat. Nah, terus si Lina pasti setuju ya. Nah, ayo kita mulai dari depan sekolah pada jam 5.30 atau setengah 6.00. Jadi, si Lina ini lebih ke teknis. karena seluruhnya sudah setuju, dia lebih teknis. Mari kita mulai dari depan sekolah jam 5.30 6.00. Udaranya masih segar dan sejuk. Nah, jangan lupa untuk membawa air putih. Nah, barangkali seperti itu terjemah apa namanya jawabannya. silahkan kamu buat terjemahan sendiri, tanggapi sendiri dengan kata-kata sendiri, itu lebih bagus. Dan setelah itu terjemahkan. Situasi 6.00. Edo, Dayu, dan Lina berencana untuk mengunjungi guru mereka, Pak Sidin, yang telah dirawat di rumah sakit selama dua hari. Nah, ini Siti, Pak Sidin sedang sakit dan telah dirawat di rumah sakit selama dua hari. Kenapa tidak kita lihat dan kita lihat beliau sore ini. Nah, bagaimana tanggapan siudin? Pikirkan bagaimana tanggapannya. tentu kamu setuju ya. ya, kenapa tidak? Jika guru kita sakit, kita harus mengunjunginya untuk memperlihatkan kepedulian kita. Apakah kita harus bawa sesuatu? Nah, tentu kita harus bawa ya. Ya, mungkin kita bisa bawa sesuatu yang bisa membantu beliau dan keluarganya untuk melewati masa-masa sulit ini ya. mungkin kita bisa beli buah-buahan seperti pisang dan jeruk ya, sebagai bawaannya. Nah, mungkin bisa itu kamu terjemahkan atau punya kata-kata tersendiri untuk menjawab tugas kali ini. Nah, itu dia untuk kali ini mudah-mudahan ya, bisa menjadi bantuan atau sebagai bagian dari pembelajaran. Jangan lupa subscribe, like video ini dan sampaikan kepada teman dan guru. Ya, mudah-mudah bermanfaat. Sampai jumpa.